imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus yakin lah matah rohku bihi mesti yakin lah matah zanuh bihi usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah karena tariknya dia ideal maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi enggak pula buatan sebaiknya kalau Yogyakarta sebuah Ibu Jokowi Cik Uta Islam enggak sholat pakai standar-standar yang minimal andakan saya pakai standar maksimal maka akan mudah kecewa Rasulullah juga begitu misalnya Nabi pagi-pagi tanya ya isyah apa ada sarakan enggak ya Rasulullah ya ikan asuh bukan gitu isyah kuasa kalau sampai misalnya orang juga ada kopi apa ini kan mene-mene itu sunnah Rasul tapi enggak pernah sampai mendekati sunnah apa Rasul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati